BAYANG MASALAH DI MEGA PROYAK IKN Mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN, Bambang Susantono dan Doni Rahajo, patut membuat kita cemas akan berjalannya mega proyek tersebut. Kecemasan akibat pengunduran diri dua orang profesional itu bukan hanya karena keserentakan, melainkan juga karena dilakukan saat sudah dekat dengan target-target awal IKN yang ditetapkan Presiden Jokowi Dodo. Target yang penting bagi prestise Presiden ialah Upacara Hari Ulang Tahun atau HUD ke-79 Republik Indonesia di IKN. Target itu sudah dikatakan Jokowi Dodo sejak 2022. Bahkan Presiden optimistis pada Agustus 2024 IKN sudah menjadi kota modern yang hidup. Kemudian target yang juga tak kalah ambisius ialah rampungnya Istana Presiden berikut empat kantor menteri koordinator pada Oktober 2024. Mensesnek Pratikno boleh saja menyebut rencana pengunduran diri dua pemimpin OIKN itu sudah lama, namun berbagai situasi yang menyusul menunjukkan ada latar belakang masalah krusial. Publik juga bertanya-tanya, apa ia mundurnya dua orang profesional sekaligus? Sekadar hal biasa, hmm? Kemarin setelah Mensesnek mengumumkan pengunduran diri Bambang dan Doni secara terpisah, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan upacara kemerdekaan HUT ke-79 Republik Indonesia kini memiliki dua opsi, yakni di IKN dan di Jakarta. Munculnya opsi kedua adalah pertanda jika optimisme Presiden tidak lagi sebesar sebelumnya. Adanya masalah krusial juga terbaca dari pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono yang ditugasi Joko Widodo sebagai pelaksana tugas Kepala OIKN. Basuki mengungkapkan fokus tugasnya ialah segera memutus status tanah di IKN. Penetapan status tanah sebagai sewa, jual, atau kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU diharapkan akan membuat para investor tidak ragu berinvestasi. Apakah itu bukan berarti hingga hari ini masuknya investasi ke IKN masih menjadi misteri? Hmm? Hmm? Keraguan investor sebenarnya tidak dapat dimungkiri dari realisasi investasi yang relatif rendah. Meski betul OIKN telah mendapatkan 330 Letter of Intention atau LOI yang terdiri dari sekitar 55 persen investor domestik dan sisanya dari Singapura, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia, nilai nyata investasi dari 2023 sampai Januari 2024 baru 47,5 triliun rupiah. Itu jelas jauh dari target 100 triliun rupiah investasi yang ditetapkan pemerintah pada akhir 2024. Maka pertanyaan besarnya ialah, apa yang membuat 330 LOI itu kebanyakan mandek pada intensi alias sekadar minat? Hmm? Padahal investasi nyata dari investor merupakan hal pokok jika ingin IKN benar-benar terwujud. Bahkan tanpa investasi swasta, proyek IKN bisa menjadi petaka bagi APBN. Saat ini, porsi APBN untuk pembangunan IKN tahap 1 dan 2 sudah terpakai sekitar 80 persen atau 72,1 triliun rupiah. Dengan gelontoran APBN itu pun, IKN masih jauh dari sebutan kota modern yang hidup. Jika kembali mengacu pada fokus tugas Basuki soal status tanah yakni sewa, jual, atau KPBU, maka kita harus waspada. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Garis Miring 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang 3 Garis Miring 2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN, status kepemilikan lahan bagi investor sesungguhnya hanya sewa karena HGB yang mereka kantongi tetap dengan jangka waktu, meskipun dapat mencapai 160 tahun. HGB itu pun berada di atas hak pengelolaan lahan yang dimiliki OIKM. Begitu pula, ketika OIKM menerbitkan hak atas tanah atau HAT, keberadaannya tetap di atas HPL OIKM. Dengan begitu, tidak ada status tanah yang benar-benar dijual kepada investor. Maka, fokus kerja yang diemban Basuki sekarang ini semestinya menjadi perhatian seluruh masyarakat, terlebih DPR, Parlemen sebagai pihak yang menyetujui Undang-Undang 21 Garis Miring 2023 harus memanggil PLT Kepala OIKM untuk meminta kejelasan kelangsungan mega proyek itu berikut langkah-langkah terkait status tanah itu. Kita tidak boleh naif dan harus mewaspadai segala hal krusial terkait IKN. Terlebih, penyediaan 36.000 hektare lahan bagi IKN pun hasil dari pelepasan kawasan hutan oleh KLHK. Artinya, negara ini bukan hanya sudah mengorbankan anggaran besar, melainkan juga keanekaragaman hayati yang dampaknya jelas akan sangat panjang. Kita tidak boleh membiarkan seluruh pengorbanan itu menjadi proyek Roro Jonggrang alias proyek SIMS Salabim langsung jadi. Dengan berbagai sinyal mengkhawatirkan yang terjadi di IKN saat ini, maka kita harus memusatkan perhatian untuk menuntut audit menyeluruh. Ya, infrastrukturnya, sistemnya, juga manajemen keuangannya. Itu agar semua tidak berhenti di banyak tanya tanpa ada jawabannya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang! Pendugan Spotify Ch projets ativity dari insecstone disayun brown aku 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 aku